Halo Chess, game terbaik dari sang legenda Amerika, Bobby Fischer. Lawannya adalah Pal Binko pada event US Championship 1963. Dan ini benar-benar fantastis kawan-kawan. Jika penasaran, yuk simak video berikut ini. Bobby Fischer yang memegang putih mulai dengan peon E4. Pal Binko merespon dengan peon G6, yang dikenal dengan Modern Defense. Peon ke D4, lalu gajah Fians itu putih pengembangan kuda ke C3. Hitam peon ke D6. Kemudian Bobby Fischer menguasai senter dengan peon F4. Hitam kuda F6. Kemudian kuda F3. Setelahnya hitam mengamankan raja dengan rokade. Putih memainkan gajah terang ke D3. Dan hitam memainkan gajah terang ke G4. Mengepin kuda kawan-kawan. Disini putih pion H3. Ancaman pada gajah. Dan gajah makan kuda. Menteri makan gajah. Kemudian hitam mengeluarkan kuda ke C6. Ancaman pada peon D4. Sehingga disini gajah ke E3. Di posisi ini, putih mulai menciptakan ketegangan di senter dengan peon E5. Pion makan dan setelah peon makan kembali, putih mendorong peon F5. Ingin membongkar dia saya perajai kawan-kawan. Hitam langkah terbaik adalah kuda ke D4. Ancaman pada menteri, kawan-kawan. Tapi hitam melakukan kesalahan dengan peon makan peon. Tentu ini melemahkan pertahanan raja. Menteri makan peon. Kemudian hitam kuda D4. Ancaman pada menteri. Disini menteri mundur ke F2. Selanjutnya, hitam melakukan manuver kuda ke E8. Kemudian putih rokade ke siap raja. Kuda kembali bergerak ke D6. Dan di posisi ini, menteri ke G3 mengepin gajah. Patut dipertimbangkan pada posisi ini memainkan peon F5 kawan-kawan. Memberikan counter attack. Tapi hitam disini menghindarkan raja ke H8. Langkah yang menurut kita sangat logis, kawan-kawan. Selanjutnya, putih menggerakkan menteri kembali ke G4. Dan di posisi ini, hitam melakukan langkah yang sia-sia yaitu peon C6. Mungkin dia menghambat kuda akan masuk ke D5, kawan-kawan. Tapi sebenarnya langkah terbaik di posisi ini adalah mempersulit kuda. Tapi kita kembali di posisi ini, hitam memainkan peon C6. Selanjutnya, menteri ke H5 mulai menekan peon H7, kawan-kawan. Yang kemungkinan ke depan akan disupport gajah. Kita lihat cara putih selanjutnya. Hitam menteri ke E8. Melindungi peon F7. Dan di posisi ini, gajah makan kuda. Pion makan gajah. Dan jika kalian mau, silakan pause videonya. Temukan langkah dari putih yang sangat fantastis. Kongres sebagai kalian yang menemukan benteng F6. Wow. Jelas kalau gajah makan benteng. Ini skakpat tidak akan terbendung karena setelah peon E5. Ancaman pada peon H7 dua kali. Ini tidak bisa dibendung, kawan-kawan. So guys, pengorbanan ini bukan pengorbanan kaleng-kaleng. Sehingga di posisi ini, hitam memainkan raja ke G8. Tapi peon E5. Kembali ancaman skakmat. Terbaksa hitam harus memainkan peon H6. Dan di posisi ini, kuda menghindar ke E2. Entah mengapa, hitam langsung mengaku kalah, kawan-kawan. Jika di sini kuda menghindar, ya maka benteng makan peon. Langkah untuk memperpanjang permainan adalah peon F5. Tapi jelas, ini benar-benar hitam akan tertekan ke depan, kawan-kawan. Dan agar videonya tidak kepanjangan, Sampai jumpa di sini, dan terima kasih telah menyimak sampai jumpa di video selanjutnya.